Halo Gadur semua, apa kabar kalian? Hari ini saya akan ngajak kalian untuk ikut lagi buat mereview sebuah mobil Kali ini mobilnya adalah sebuah BKSUV yang belum ngamain ini comeback ke Indonesia Mobilnya Nissan Terra Waktu Nissan Terra facelift ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia Saat itu kita pernah membuat video simpressionnya Nah sekarang karena unitnya sudah bersama kita Kita bisa mengeksplor lebih jauh Jadi kita juga bisa menggali banyak fitur yang ada di sini Dan pasti juga tahu gimana rasa berkendaranya Tapi sebelum itu kita akan membahas lagi Highlight atau poin-poin penting yang ada di Nissan Terra facelift Semua pasti sudah tahu deh Kalau misalkan dari depan saja Terra facelift ini sudah beda banget sama yang model sebelumnya Dia memang masih menganut bahasa desain Nissan yaitu V-Motion ini Tapi grille ini desainnya beda banget Kalau yang sebelumnya itu jaring-jaring sekarang pakai garis horizontal ada 4 tumpuk Dan inilah yang bikin dia tampilannya jadi lebih dinamis dan lebih gagah Headlampnya baru dan bagian bawah sini pun juga ada fog lamp yang kecil Berikut ditambah dengan aksen chrome di bagian luarnya Sekarang di samping dia masih kedapatan aksen chrome di bagian depan bodi ini ada di kiri kanan Terus yang ubahannya paling kelihatan di bagian samping adalah pada velgnya Ini sekarang velgnya lebih dinamis desainnya tapi tetap menggunakan warna two tone Untuk ukuran bandnya sendiri adalah 255-60 dengan velg berukuran 18 Dan band OEMnya sendiri adalah Bridgestone Di belakang dia juga punya lampu belakang yang motifnya ini beda dari yang sebelumnya Dia warna merahnya itu lebih dominan Terus juga bagian tengahnya sini dikasih aksen chrome dan emblem Terra di sini Serta untuk variannya terpampang di sini VL 4x4 Ya untuk info aja sekarang Terra facelift cuma disediakan dalam varian ini VL 4x4 hanya ada satu Sekarang Terra facelift ini sudah menggunakan pintu bagasi elektrik Beda sama yang sebelumnya itu yang masih full manual Untuk bukanya pasti ada di sini tinggal ditekan dan dia pasti akan terbuka Cuma untuk buka bagasi ini juga bisa dibuka lewat kaki Dengan cara kantongi remote lalu ayunkan kaki Setinggal tutup deh kalau mau tutup Meskipun dia bisa dibuka dengan cara lewat gestur kaki Cuma ada satu hal yang menurut kami agak tanggung Dia itu nggak bisa dibuka lewat remote Bisa dilihat remote Terra ini ringkas ya Cuma ada tombol buka kunci dan tutup Begitu masuk ke kabinnya ini rasanya Terra ini kayak mobil yang beda dari yang sebelumnya Karena dia punya desain interior terutama dashboard yang beda banget dari yang sebelumnya Sekarang dia punya desain dashboard yang lebih mewah lebih elegan daripada sebelumnya Kita bisa lihat ya kisih AC nya ini dibuat agak pipih di bagian tengahnya Dan yang bikin mewah juga adalah pemilihan warna kabinnya Yang di bagian door trim dan dashboard bagian tengah ini dikasih warna burgundy Lalu jok semua warnanya hitam Oh iya untuk warna burgundy juga ada di bagian armrest yang lebar ini Terus dia punya head unit yang sekarang ukurannya lebih gede dari sebelumnya AC dual zone Setir juga beda desain MMS sebelumnya Dia sekarang modelnya flat bottom dan pastinya tetap menggunakan material kulit MID sekarang fiturnya lebih lengkap dan layarnya juga lebih lebar Jadi untuk kalau mau tahu info soal mobil bisa terpampang dengan jelas Dan nggak susah untuk membacanya Di bagian tengah ini yang paling ketatan baru adalah di bagian rem parkir Yang sekarang sudah elektrik Beda sama yang sebelumnya yang masih model mekanik Cuma sayangnya dia nggak punya auto hold Jadi ini juga nangguin kenapa nggak sekalian diadain auto holdnya Lalu untuk setir sayangnya masih belum teleskopik Sayang ya padahal mobil ini harganya mahal Dan untuk pengaturan 4x4 ini ada Di sini dia tinggal diputar Lalu untuk differential lock juga di sekitaran area rem parkir Terus yang baru ada juga Ini lebih kehiburan ya Adalah audio dari Bose Dan audio Bose ini suaranya bagus Terutama untuk bassnya itu Jadi kalau kita dengar lagu yang bassnya main banget Wah itu enak dengerannya Dan fitur yang dari awal udah ada Masih dipertahankan di Terra Face TV ini Misalkan spion yang bisa diubah jadi kamera Dan juga tombol pelipat bangku baris kedua Jadi kalau mau lipat bangku Nggak usah repot turun tinggal tekan Dia langsung lipat sendiri Cuma untuk naikin lagi harus secara manual Sekarang kita coba ke belakang Oke sekarang kita sudah ada di bangku baris kedua dari Nisantera Dan bisa dilihat ini di depan adalah Posisinya tersaya Yang tingginya 175 Ternyata cuma menyisakan Lightroom yang Nggak banyak ya Cuma 3 jari Tapi untuk headroom Ya lumayan lah Ini sekitar 7 jari Dan kalau diinget-inget Kayaknya dibanding dengan pesernya kayak Pajir Fortuner Ini masih sedikit lebih lega untuk headroomnya Cuma ya karena ini juga adalah mobil yang bersasis tangga Makanya untuk masuk ke kabinnya pun Agak sedikit Manjat Jadi kayaknya harus injek Footstep dulu baru bisa naik dengan nyaman Ya makanya nggak heran kalau untuk masuk pun Dikasih handlebar untuk memudahkan Akses ke dalam kabin Disini Untuk penumpang belakang Kayaknya untuk Pajir Fortuner terutama ya Itu dimonjakan Kenapa? Karena total disini aja ada 4 KCAC Di Di belakang unrest Dan juga di bagian atas Nggak cuma itu aja Untuk penumpang belakang ada satu USB Type-C Dan satu lagi untuk USB Artinya kalau mau ngecas Nggak repot ya Karena ada pilihannya Nah soal-soal Untuk pengecasan gini juga ternyata Di depan itu Lengkap Juga ada untuk USB Ada Bahkan masih ada untuk adapter Dan juga fitur baru disini adalah Di depan itu Wireless charger Terus kita lihat Ini ada armrest yang Di dalamnya ada cup holder sebanyak 2 buah Total untuk cup holder Di mobil ini Untuk bagian baris keduanya Dua dari armrest Dan Satu di pintu kiri Satu di pintu kanan Oh Fitur hiburan Untuk penumpang belakang Berupa layar TV ini Juga masih ada Di Terra Facelift Cuma sayangnya Mobil ini masih belum ada Sunroof Gimana rasa duduk Di bangku baris ketiga Ya bisa dilihat ya Ini sebenarnya Untuk orang dewasa Enggak banget Untuk disini Bisa dilihat bahkan Kaki kita Denkul ini Gak bisa Masuk dengan sempurna Dan headroom pun juga Udah Lebih deket ke atap Jadi yang duduk disini Emang pantasnya adalah Anak-anak Tapi disini juga Masih ke bagian Belawar AC Dan Menariknya Walaupun ini Bukan posisi yang Paling enak di mobil ini Cuma dia Juga masih dikasih Port charger Bahkan ada Slot untuk HDMI Ini menarik nih Jarang-jarang ada Mobil yang Bangku baris Paling makanya dikasih Konektivitas HDMI Ini Kita mau bahas Soal apa yang ada Di balik Cup mesin dari Terra facelift Dia ternyata Cupnya belum Pakai Pegas yang langsung nahan Jadi Masih pakai pengait Dan ini Cupnya Cukup berat Ya malah Kan mobil juga segede ini Ini disini Pengaitnya Terus kita Cantalkan Oke Dia mesinnya masih sama Kayak Terra Yang sebelumnya Masih menggunakan Mesin yang berkapasitas 2500 cc Dengan Tenaga yang Kuat Itu sekitar 189 atau 190 Daya kuda Untuk detailnya Silahkan baca ya Di bawah Nah Mesin ini Dipadukan dengan Transmisi 7 percepatan Ya Itu Cukup banyak Tapi ada 7 percepatan Tapi kinerjanya itu Halus Nggak kalah Sama CVT Tenaga Dan torsi yang disalurkan Dari mesin ini Disalurkan Ke Empat roda Ya Karena ini adalah Mobil 4x4 Tapi kalau mobil ini Hanya berjalan dalam mode Dua roda penggerak Maka tenaganya Hanya tersalurkan ke Roda belakang Oke Godwars Karena Terra Sekarang ini Hanya tersedia Dalam varian 4x4 Artinya Mobil ini Pasti Capable Untuk dibawa Offroad Makanya sekarang Kita sudah berada Di area Medium Offroad Untuk mengetahui Seberapa Tangguh Dan seberapa Hebatnya Terra Ini dalam Melahap Medan Offroad Let's go Ya Godwars Kita baru saja Menjajal Offroad Nissan Terra Facelift VL 4x4 Dan ternyata Mobil ini memang Sangat handal Dan tangguh Untuk dibawa Ke Medan Offroad Jalan-jalanan Di Medan Offroad Yang Penuh tantangan Yang Jelek Bisa dibilang Yang jalannya itu Banyak Logang Naik turun Sebagainya itu Bisa dilibas Dengan sangat Baik oleh Nissan Terra Tentu Faktor utama adalah Karena dia punya Mesin yang Tenaganya itu Sangat mumpuni Jadi Mau nanjak Atau turun Mobil ini Bisa Gampang banget Untuk Melewati itu semua Tapi gak cuma Karena mesin Dia bisa melakukan itu semua Karena fitur-fitur Pendukungnya Seperti misalkan Dia punya heel Design control Yang artinya Itu adalah fitur Untuk menahan Laju kenaran Saat melewati turunan Makanya Kalau fitur itu Diaktifkan Dia akan menjaga Kecepatan Di kecepatan yang rendah Tapi kalau Mobil itu Perlu Tenaga yang lebih Untuk Bisa lolos Dari obstacle Kita hanya perlu Menjaga gas Sedikit saja Dan mobil akan Polos dari Obstacle itu Dan setelah itu Healism control akan Kembali bekerja Menjaga mobil Di kecepatan rendah Gak cuma itu Dia juga punya Differential lock Yang mana Fitur ini Punya fungsi Untuk Mendistribusikan Tenaga ke Roda belakang Yang Kecilangan traksi Jadi Kalau misalkan Ada satu Rota terangkat Maka Dengan fitur ini Diaktifkan Si Difflock itu Roda akan Tetap berputar Sehingga Kalau Nantinya Mobil itu Ban yang Terangkat itu Sudah menapak Jadi Dia Langsung Mendapatkan traksi Dan mobil bisa Wolos dari Obstacle Jadi Dua fitur itu Sangat berguna Dan Kinerjanya Sangat memuaskan Pada Nissan Terra ini Dan Satu hal lagi Yang kami highlight Adalah Dalam Kondisi Di bawah Offload pun Mobil ini Tetap Memberikan Kenyamanan Kita Memang Di Offload itu Melewati Kondisi jalan Yang Jalan yang Gak bagus ya Tapi Mobil ini Begitu Lewat Jalan kayak gitu Tetap Memberikan Kenyamanan Kita Badan gak Terpental-pental Gak 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 Sampai Yang terlempar-lempar Kenyamanan Tetap Terjaga Layaknya Kita Melewati Jalan yang Buruk Di Dalam kota Seperti misalnya Jalan berlubang biasa Aspal Yang jelek Begitu ya Gak jauh Jadi Untuk Masa kenyamanan Memang juga Layak Di acung jempol Sekedar Buat Ingatin lagi Kalau Terra facelift ini Sekarang Cuma punya Satu varian Yaitu VL 4x4 Jadi Kalau Mau beli Terra facelift Udah pasti Yang didapat adalah Varian yang ini Jadi Kalau misalkan Kalian Pengen cari Atau Pengen beli Big SUV Yang Handal Untuk Tiba Offroad Ya ini adalah Pilihan yang sangat Menarik Karena selain Dia handal Dan tangguh Untuk Melibas Track Offroad Dia ini juga Sudah lebih Keren Di luar Dalam Nyaman Dan tenaganya pun Juga Gede Tapi Dua hal Yang menonjol Yang pasti Akan Didapatkan Kalau Kita Sulit Ditandingi Oleh Pesaing Pesaing Sekelasnya Oke Jadi Sekian Review Kita Soal Bisa Terra Facelift Kalau Suka Mohon Like Kalau Mau Ada yang Disampaikan Silahkan Komentar Jangan Lupa Subscribe Dan Share Video Ini Ke Semua Social Media Kalian Terima Kasih Sudah Nonton Sampai Kemudian Video Yang Kedatang Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.